ya jadi sampai di halaman ini kalian boleh meninggalkan aplikasinya dan beraktivitas kembali namun kalian boleh juga memantau dari pergerakan gojek ataupun driver tersebut apakah berjalan atau sudah sampai mana itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai, amin ya langsung saja ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara memesan gojek untuk orang lain yang berbeda lokasi dan ini juga bisa kalian gunakan untuk menjemput teman ataupun mengambil pesanan barang di tempat lain yang berbeda lokasi oke disini kita akan langsung masuk saja ke dalam aplikasinya ya selanjutnya langsung pilih ke menu goret yang gambar motor teman ya jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan gokar tidak apa-apa ya untuk stepnya sama untuk goret ataupun gokar kemudian di halaman ini kita setting lokasi terlebih dahulu jadi itu caranya mudah sekali terlebih dahulu disini saya akan menyetting dari lokasi titik jemputnya ya jadi disini kalian masuk terlebih dahulu ke menu yang sudah saya tandai itu oke disini saya akan masuk terlebih dahulu ya jadi disini kita perlu menambahkan alamat favorit terlebih dahulu ya oke pertama kita melihat alamat rumah ya ini alamat rumah kemudian kalian bisa ganti saja disini cari lokasi tempelkan seperti ini ya kalian bisa tuliskan saja lengkap lokasi titik jemput yang ingin kalian gunakan sekarang ya seperti ini sudah terlihat di bawah ya ada gangja noko kemudian debonglor kejamatan tegal barat kalian bisa pilih saja di bawah ya kalian pilih dan klik sekali untuk membuat lokasi yang baru selain dari alamat rumah kemudian nama alamat kalian bisa gunakan terserah disini berhubung untuk alamatnya alamat rumah kakak saya saya akan menamainya dengan alamat rumah kakak ya seperti ini untuk menandai terlebih dahulu kemudian klik simpan nah disini sudah ditambahkan seperti ini ya selain alamat rumah ada juga alamat kakak kemudian kita pilih kembali saja oke disini saya akan kembali terlebih dahulu ya kita nanti akan lihat ke menu yang sudah kita buat dengan alamat yang barunya iya jadi di halaman ini pertama kalian bisa setting terlebih dahulu cari lokasi tujuan pilih ke lewat peta ya pilih lewat peta untuk menggunakan dan melihat lokasinya kemudian pilih edit jika kalian ingin mengedit lokasi tujuannya selanjutnya di bawah kita sudah melihat alamat tujuan yang sudah kita setting kembali langsung klik lanjutkan saja di bawah oke selanjutnya lokasi kamu sekarang jadi disini lokasi titik jemputnya kalian bisa pilih di rumah kakak ya yang saya beri tanda itu ya kalian langsung pilih saja antara rumah dan rumah kakak jadi kalian gunakan yang rumah kakak ya karena disini kita harus menggunakan lokasi titik jemput tersebut ya bisa kalian klik saja sekali kemudian klik lanjut di bawah oke kita tunggu nah di halaman ini kita melihat dari koret kemudian kokar 3-7 mit kemudian kokar yang ukuran L ya jadi lebih besar untuk kokarnya oke disini silahkan kalian bisa gunakan metode pembayaran terlebih dahulu ya disini menggunakan kopai jadi buat teman-teman jika kalian ingin menggunakan pembayaran kopai disarankan kalian harus memiliki saldo di aplikasi kopai terlebih dahulu minimum dari jumlah yang ingin kalian gunakan misalnya disini saya akan menggunakan koret dan saya harus memiliki saldo kurang lebihnya 18.000 rupiah ya untuk membayar langsung menggunakan dari metode pembayaran kopai jadi jika teman-teman ingin menggunakan kokar kalian bisa sesuaikan isi saldo di aplikasi kopai sesuai pengeluaran ya kalian boleh menggunakan misalnya pembayaran 48.000 kalian memiliki saldo 49.000 dan begitu selanjutnya oke disini saya akan ubah metode pembayaran terlebih dahulu menggunakan cash saja karena supaya mudah ya jika sudah datang ke rumah kita bisa langsung melakukan ke pembayaran cash ya pilih saja di cash di bawah ya oke selanjutnya langsung klik pesan koret oke ya bisa diperhatikan kalian boleh membatalkan sebelum waktu habis ya oke disini saya akan langsung melanjutkan ya driver mu sudah mengikuti protokol oke disini driver dari plat nomornya G4116PC ya kalian bisa screenshot terlebih dahulu plat nomornya ya kemudian kalian bisa kirimkan menggunakan social media seperti whatsapp ya oke disini saya akan mengirimkan ke kakak saya untuk memperlihatkan dari plat nomornya ya supaya tidak salah ya karena nanti ketika si gojek datang akan dilihat plat nomor terlebih dahulu sesuai aplikasinya oke disini saya akan kirimkan ya jadi kasih petunjuk seperti ini ya supaya mereka tahu juga oke disini sudah saya kirimkan plat nomor dari gojek yang akan menjemput ke titik lokasi yang sudah kita setting juga ya ya baik titik jemput sudah sesuai disini dari drivernya mengirimkan pesan ya titik jemput sudah sesuai kita balas aja oke ditunggu ya oke titik jemput sesuai aplikasi ya saya di depan nah disini kalian bisa konfirmasi juga ya ke drivernya oke disini kita menunggu driver berjalan kalian bisa komunikasikan kepada kakak kalian ataupun orang yang ingin kalian jemput informasikan sesuai dari apa yang saya instruksikan sebelumnya ya tentang plat nomornya kemudian titik lokasi dari driver tersebut ketika sudah sampai ke dalam lokasinya ya disini kita akan langsung skip saja ke step selanjutnya ya kita sambil tunggu dari drivernya sampai ke alamat tujuan jadi terkadang driver ini berhenti sebelum di titik jemput ya teman-teman bisa konfirmasi kembali ke driver tersebut ya disini kita akan cek oke dimananya kita akan balas maju lagi sedikit ya ya karena dia belum sampai ke titik jemput utamanya oke silahkan kalian tinggal ikuti saya seperti ini teman-teman ya kalau bisa konfirmasi ke drivernya juga nah disitu driver masih agak sedikit jauh dari titik lokasi atau titik jemputnya ya kalian bisa tunggu oke tampilan dari peta sudah berubah ya artinya disini driver sudah menemukan penumpang ya dan penumpang sudah menemukan drivernya kalian bisa lanjutkan konfirmasi ke kakak kalian ataupun orang yang kalian jemput ya apakah driver sudah sampai dan sudah melihat oke sampai di halaman ini peta sudah berubah dan artinya sampai di halaman ini driver sudah siap akan mengantar ke alamat tujuannya jadi kalian bisa pantau juga melalui aplikasinya secara langsung seperti ini ya nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh saja mungkin jika tonton masih ada beberapa pertanyaan seputar tentang cara memesan kocek ataupun driver kokar untuk orang lain yang berbeda lokasi silahkan bisa sertakan saya di bawah kolom komentar jadi sampai di halaman ini kita sudah berhasil memesankan kocek ataupun kokar untuk teman kita ataupun keluarga kita di berbeda lokasi ya jadi sampai di halaman ini kalian boleh meninggalkan aplikasinya dan beraktivitas kembali namun kalian boleh juga memantau dari pergerakan kocek ataupun driver tersebut apakah berjalan atau sudah sampai mana itu tidak apa-apa dan mungkin kurang lebihnya hanya seberjajit untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax